Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa seterahir yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejom Dunyur Akhirot Sak Bejo Bejani Wongkang Lali Isih Lui Bejo Wongkang Iling Lan Waspodo dan tetap NKRI Harga Mati Berikut ini kami sajikan cuplikan video dari Dr. Sugeng Sugiharto Beliau adalah pakar DNA Beliau adalah pakar genetika Di dalam cuplikan videonya Dr. Sugeng Sugiharto menanyakan kepada saudara-saudara Bani Pak Alwi mempertanyakan Tidak usah lah sibuk mencari DNA-nya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam DNA-nya Sayyidina Ali Kalau mau wawajah Tolong datangkan kepada saya DNA-nya Ubedillah atau Abdullah Kalau memang Ubedillah atau Abdullah itu tokoh historis Biologis Seharusnya ada Seharusnya itu DNA-nya itu ada Genetikanya itu ada Seharusnya Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng Sugiharto ini Ini sangat logis Jadi jangan cuma Kuar-kuar mencari kambing hitam Wabu grup ini itu Terus sok-sokan tahu Ini pakarnya langsung Dr. Sugeng Kalau memang Jid kakek Dari Kakek moyangnya Pak Alwi Yang berada di Nusantara Yang bernama Ubedillah Itu Historis Biologis Biologis Seharusnya Ada Habu grupnya itu Genetikanya itu ada Kalau ada Sebagaimana yang kita ketahui Bahwa Abdullah atau Ubedillah Itu kan Yang pertama Mempublishkan adalah Dari klan mereka sendiri Yakni Habib Ali Asyakron Yang dicantulkan Nasabnya kepada Sayyid Ahmad bin Isa Al-Bah atau An-Nafat Bukan Al-Muhajir Kalau kita primer Mengatakan Al-Bah atau An-Nafat Lakotnya itu Nah kita dengarkan Bagaimana Penuturan Dr. Sugeng Sugiharto Pakar DNA Pakar Genetika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buat saudara-saudaraku Bani Alawi Atau Bani Ubedillah Kalian gak usah ribet deh Ngurusin Habu grupnya Imam Ali apa Habu grupnya Rasulullah apa Atau Habu grupnya Nabi Ibrahim apa Coba kalian Buktikan Temukan Sebutkan Habu grup Jit kalian Ubedillah itu apa Kalau Ubedillah itu Makhluk historis Dan biologis Habu grupnya itu Harus ada Dan senipnya Imam Ubedillah itu Bisa ditemukan Di keturunannya sekarang Jadi itu aja Sebutkan Habu grup Ubedillah itu apa Ya Sudah gitu aja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi apa yang Disampaikan oleh Dr. Sugeng Sugiharto Ini logis Kalau memang Ubedillah ini Sosok historis Dan biologis Seharusnya ada Genetikanya Apa Darahnya itu apa Enggak usah Sosok-sokan sibuk Mencari Habu grupnya Saidira Ali Kan Dan yang lainnya Kan gitu Sudah Datangkan ke saya Habu grupnya itu Berarti Apa yang disampaikan Oleh Dr. Sugeng itu Berarti Ubedillah Sebagai Jidnya Bali yang berada Di Nusantara Ini tidak Terdaftar Atau Tidak ada Memang Karena Sosoknya itu Bukan historis Atau biologis Makanya wajar Seumama Dikatakan Fiktif itu Karena tidak Tidak ada Genetikanya Darahnya itu Apa Tidak ada Tidak ada Yang bisa Dikorek Itu Makanya logis Ini pakar Genetika Yang berbicara Kami cuma Mengikuti Beliau saja Ini masuk Logika ini Masuk Masuk Makanya Jangan hanya Mengaku-ngaku Jadi selama ini Pak Alwi itu Selamat Ano apa Semangat Pengakuannya itu Sangat tinggi Tapi Tidak diimbangi Dengan Semangat Membuktikan Bahwa dirinya itu Betul-betul Keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Nah ini kan Menjadi Blundering Ini menjadi Senjata makan Tuhan Suatu ketika Akan dipertanyakan Nah memang Orang-orang Dulu itu Kakek Nenek Moyang Kita itu Ya khusrutan Saja Seumpama ada Orang yang Mengaku Nabi Terus Rapa-apalah Urapopo Terus Corosok Mengaku Situ Tanggung Konot Tapi ini Tidak bisa Hari ini Harus betul-betul Diluruskan Hari ini Harus betul-betul Dibersihkan Ini Ini karena Dirisbatkan Kepada Baginda Rasulullah S.A.W. Kalau orang-orang Dulu mungkin Pak Alwi itu Masih beretika Terus Menjaga Betul-betul Menjaga Tetapi hari ini Ya mohon maaf Ini sangat jauh Panggang dari Akhlak Baginda Rasulullah S.A.W. Mereka sudah Keterlaluan Mereka sudah Berusaha Untuk Membelokkan Sejarah Bangsa Dan Bernegara Kita Membelokkan Tokoh-tokoh Nusantara Terus Ya Bahasanya itu Ya Ngeri-ngeri Sedap Ada narasi Ujaran Kebencian Yang terlontar Dari mulut Mereka Dan ini Menjadi PR kita Semua Menjadi Perhatian Kita Semua Tentunya Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Apa yang Disampaikan oleh Dokter Sugeng Sugiharto Ini Logis Kalau memang Ubedillah Atau Abdullah Itu Sosok Historis Sosok Biologis Ada Pasti Punya Darah Darahnya Itu Apa Nanti Akan Diteriti Tidak Mungkin Orang Terkenal Terus Tidak Punya Riwayat Terekam Jejak Kan Gitu Apalagi Zaman Sekarang Sudah Canggih Terima Kasih Tetap NKRI Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima